Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Fujitsu ya Produknya dari Fujitsu Ini serinya FG6130 Dan disini muat 30 ppm ya Untuk buckingnya sih muat di 50 juga muat ya Untuk buckingnya Tapi disini untuk speednya dia 30 ppm ya Baik disini saya akan tes dulu unitnya Ini orderan di Sopi buat Imas Sanusi 19 ya Saya taruh disini aja untuk dokumennya disitu Disini untuk maksimum dokumen sampai folio atau F4 ya Saya pakai A4 ini Baik disini saya akan setting dulu untuk unitnya Untuk pertama kali Anda wajib klik disini scan Select scanner Pastikan Anda sudah menginstallnya terlebih dahulu ya Jadi pada saat unitnya terkoneksi sama PC Dan sudah terinstall untuk aplikasinya Unitnya sudah terbaca di aplikasinya seperti ini Ya disini paper stream saya pakainya nantinya Ini aplikasi skandal yang biasa Dan ini saya pakainya yang paper stream ya Kita klik select disini Anda bisa select yang atas atau yang bawah ya Sama aja Tapi nanti tampilannya aja yang berbeda ya Oke disini saya switch to paper stream ya Kita masuk di settingan disini scan setting Disini kita akan masuk di penyimpanan terlebih dahulu Sebelum kita akan setting untuk unitnya Ya disini saya sudah tuliskan Untuk penyimpanan disini saya taruhnya di desktop ya Biar gampang aja saya nanti ngeliatnya Atas nama Ima Sanusi mungkin nantinya Anda buat kerjaan apa atau file apa ya Silahkan diubah Disini untuk format tipe filenya apa Disini saya pilihnya PDF Ada JPEG juga dan lain-lain disini Mungkin ada nanti perlukan silahkan di klik aja Untuk color formatnya saya pakai 24 bit color Kalau sudah ini centangannya disini saya default ya Default kalau misalkan Anda Kok ada yang berbeda coba disamain aja Untuk centangannya seperti ini Kita masuk di settingan Scanner setting ya Ini buat settingan di unitnya Yang tadi ini untuk saving Dari hasil scannnya Kita masuk di settingan untuk unitnya ya Ini settingan nanti kalau misalkan habis scan Nanti di setting ditaruhnya disini Kita akan setting di unitnya dulu ya Sebelum kita akan scan Nah disini untuk warna saya pilih color Untuk paper shotnya Disini saya pakai duplek ya atau boot side Anda juga bisa gunakan front side atau back side Front letaknya ada di bagian belakang sini ya Jadi kalau misalkan ini ngadepnya Angka sekuluhnya ke bawah Ini ngadepnya jadi front Ya kalau misalkan ke atas Ini jadinya back Nah kalau seperti saya ini Karena saya makanya boot side Atau dua-duanya atau feeder atau duplek Jadi saya taruhnya seperti ini aja ya Oke disini untuk resolusi saya pakai 200 Maksimum di aplikasi ini sampai 1200 dpi ya Saya pakai 200 saja Untuk paper size disini A4 saya gunakan Maksimumnya sampai legal atau di bawahnya juga ada Bedanya letter sama legal Legal lebih panjang daripada letter Untuk lebarnya sama ya Saya pilih A4 saja Untuk image disini saya pakai sub ya Saya klik oke Nah proses scanning Anda bisa klik scan disini Atau disini Kalau mau di atas ini harus di okein dulu Kalau mau disini Anda tinggal klik aja scan Ini nanti ada preview nya disini Dari sisi kiri atau front sama back Ini front sebelah kiri Back nya sebelah kanan ya Karena saya pakainya 2x1 Oke Nah nanti akan ada proses scanning nya seperti ini Oke seperti ini ya Ini saya ada extension nya satu lagi sebetulnya Biar gak berantakan Ini saya kasih lihat untuk preview nya seperti ini ya Nah disini ada lagi dialog Do you want continue scanning? Ya Saya akan continue Saya taruh disini dan saya akan memperlihatkan proses scanning nya Saya klik yes Dan ini proses scanning nya seperti ini Biar Anda juga bisa lihat Untuk proses scanning nya ya Untuk kelengkapan di unit ini Nanti saya kasih kabel data Kabel power Adapter Driver sama software Nanti saya kasih berbentuk barcode ya Jadi disitu ada ketentuannya Silahkan di scan Dapatkan link nya dan Silahkan nanti di install Kalau sudah di download ya Oke Seperti itu Kita lihat disini Untuk di aplikasinya Ada lagi dialog Mau dilanjutkan lagi scan atau tidak Kalau tidak saya klik no Dan disini saya klik ok saja Karena saya taruhnya di desktop Jadi saya turunkan dulu ininya Saya cari di desktop ya Disini saya carinya di desktop Di desktop Atas nama Ima Sanusi ya Kita buka dulu Ima Sanusi Nah ini dia untuk hasil scan nya Tulisannya juga jelas ya Kita scroll Ini front Ini back ya Seperti itu Oke itu dia untuk hasil scan nya Alhamdulillah bagus Normal Ini bergaris bukan karena scan nya Tapi memang dokumennya hasilnya bergaris Ini hasil test print ya Oke itu aja hasil test nya Sekian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati